Kita awali seputar Bandurai malam dengan informasi pertama. Pemirsa akhirnya Satres Krim Polores Simahi menetapkan status tersangka kepada Oknum Guru Agama berinisial AA yang diduga mencabuli murid-muridnya di Kejamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Penetapan dilakukan usai pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti. Penetapan status tersangka terhadap Oknum Guru Agama yang diduga mencabuli anak di bawah umur yang merupakan muridnya dilakukan usai petugas penyidik saat Tres Krim memeriksa secara intensif selesai kemarin. Selain itu dikumpulkan sejumlah alat bukti yang digunakan pelaku untuk mengiming-imingi muridnya dapat jawab hati. Kasa Tres Krim Polores Simahi AKP Niko Adiputra mengatakan hingga saat ini pihaknya terus mendalami kasus tersebut dan masih memeriksa pelaku dan korban. Pasalnya tidak tertutup kemungkinan korban akan bertambah. Jadi dari data yang kami dapat, setidaknya kurang lebih lebih daripada satu. Memang satu adalah laporan awal yang telah kami terima. Dan sampai dengan sekarang, data yang telah kami dapat, setidaknya ada kurang lebih tujuh. Diberitakan sebelumnya, Oknum Guru Agama di Kecamatan Penompong, Kabupaten Bandung Barat ditangkap petugas Tres Krim Polores Simahi karena telah mencabuli atau melecehkan seksual kelebih dari tujuh muridnya. Modus berlaku dengan mengiming-imingi bisa mengobati korban. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV